Ujian yang diterima sama para nabi sebelumnya Rasulullah Itu ujian yang paling berat itu Nabi Muhammad Paling berat itu ujiannya Nabi Muhammad Ujian apa yang gak pernah dialami sama nabi? Yatim pernah Ditinggal mati ibu udah Ditinggal mati kakek udah Diusir udah Kemudian percobaan pembunuhan dialami Di fitnah udah Apa jawabannya gak diterima sama nabi? Anaknya mati udah Pertama nabi Ibrahim ketika meniklal nabi nangis Udah dialami itu Semuanya oleh nabi Muhammad Ujian apa yang gak dialami sama nabi? Ada anak muda kekinian langsung angkatan Ada ujian yang belum pernah dialami sama nabi Apa? Ngelamar cewek terus ditolak Udah dialami sama Rasulullah Nabi itu pernah Ngelamar ditolak pernah Siapa yang menolak lamaran nabi ketika itu? Nabi pernah suka sama Ummu Hani Putrinya Abu Talib Saudarinya Sayyirina Ali bin Abi Dilamar sama Rasulullah Keduluan orang lain ternyata Itu Bukan ditikung Bukan ditikung ini Keduluan Tikung kan orang zaman sekarang Jadi nabi ngelamar gak diterima lamarannya Pernah dialami sama nabi Terus baper? Enggak Enggak ada baper Enggak ada Kemudian Kata-kata puidis Lebih-lebih Enggak ada Ketika jodohnya Siti Khadijah Ya nabi mencintai Siti Khadijah Dengan sepenuh Sempenuh Nabi Lamar pertama ditolak Ketika Akhir-akhir usia nabi itu Akhir usia nabi Itu Ummu Hani Udah gak ada suaminya Dilamar lagi sama nabi Muhammad Terima apa ditolak Tolak lagi Karena ketika itu Takut Saya ini ngurusin anak Saya masih kecil Kalau saya ngurusin anak Enggak ngurusin nabi Muhammad Nanti takutnya Enggak maksimal Saya nanti ngurusin Rasulullah Akhirnya enggak ngurusin Anaknya Akhirnya lamaran Nabi ya biasa Nabi justru muci Wah hebat ya Perempuan kuras itu Perhatiannya sama anak itu Luar Luar biasa Seperti itu Kira-kira Ummu Hani Cinta gak sama Rasulullah Cinta apa enggak Cinta Nabi Muhammad cinta apa enggak Cinta Eh Jawaban cintanya kok Kayak baper semuanya begini Kira-kira nih Nabi Muhammad cinta gak Emang Muhani Cinta Ummu Hani juga cinta gak Sama nabi Cinta Ini adalah Dalil cinta Tidak harus memiliki Yang ketawa Berarti Korban patah hati Itu ada Jadi Jadi itu semua Ujian Semua Bentuk cobaan Dan lain sebagainya Itu semuanya Sudah pernah Dialami oleh Rasulullah S.A.W Sudah pernah Dialami sama nabi Nabi itu sudah Ngalami ujian Yang macam-macam Di dalam Dalam kehidupan beliau Itulah Rasulullah S.A.W Dan beliau tetap Akhlaknya Kelakuannya Tetap menjadi Suri teladan yang terbaik Untuk kita Anda bayangkan Manusia dengan ujian Sebanyak itu Dari yatimnya Kemudian Dari sisi Akhlak Apa dari si maaf Yatimnya Dia tinggal mati Ibunya kakek Percobaan pembunuhan Saya itu bahkan Maaf ya Nabi itu pernah Putrinya Dicarakan dihadapan beliau Jadi dulu Kedua putri nabi Itu nikah Sama putranya Abu Lahab Jadi Abu Lahab itu Bukan cuma Pasannya Bukan cuma Pamannya nabi Tapi juga Besannya Nabi Muhammad Tapi juga Besannya Nabi Muhammad Itu Abu Lahab Besannya nama nabi Ketika nabi dakwah Begitu Abu Lahab kan Musuhi nabi kan Mati-matian Akhirnya Apa puncaknya Kedua putranya Suruh mencerahkan putrinya nabi Yang satu Menceraikan dengan berat hati Yang satu Menceraikan dengan senang hati Bahkan dengan menghina Nabi Muhammad Yang satu Menceraikan Dan menghina nabi Bahkan ngeludah Di dekatnya nabi Nabi Kemudian saya itu Mendoakan Semoga kamu Nanti Diterkam Sama hewan buas Abu Lahab itu Percaya gak Kalau Rasulullah itu Seorang utusan Allah Percaya Kalau dilihat dari kisah ini Percaya Karena begitu nabi doakan Abu Lahab langsung ketakutan Ketakutan Abu Lahab Waduh Waduh Ini Ini nanti gimana Kalau anakku udah terekam Bunatan puas Anda bisa paham Jadi gak percaya Bila ini bukan Rasul Begitu nabi doain Nyumpai Ketakutan Bahkan terus Nyilwa bodikat Untuk ngawal Anaknya kemana-mana Anda bisa paham Karena ketakutannya Dan karena yakinnya Doa nabi itu Pasti akan terjadi Akhirnya Kita dalam suatu Perjalanan dagang Tidur gitu Malam tidur Zirahat Dateng macan Macan ini Semua Di sekelilingnya Anaknya Abu Lahab Gak ada yang dimakan Cuma anaknya Abu Lahab Yang dimakan Nama macan Cuma anaknya Abu Lahab Yang dimakan Nama macan Bener terjadi Jadi Abu Lahab ini Lucu Ngomongnya Penyihir Ini macem-macem Tapi begitu Nabi Rasulullah Itu doa Yakinya setengah mati Sama doanya Rasulullah S.A.W Masalah Jadi Itu pernah Dialami sama Nabi Muhammad Jadi gak ada Ujian Yang dialami sama Orang zaman Now Kejali sudah Dialami oleh Rasulullah S.A.W Tapi anda lihat Wajahnya Nabi itu Selalu tersenyum Wajahnya Nabi itu Selalu tersenyum Terus Nabi Muhammad Kan Abu Darda Itu pernah Senyum terus Istrinya Sampai pegel Abu Darda Kamu dikira Orang tolal Nanti Dikit-dikit Senyum Dikit-dikit Senyum Kata Abu Darda Gak peduli Saya lihat Nabi Muhammad S.A.W Mayuhadithu Hadithan Illa tabasama Nabi itu Gak pernah Berbicara Kecuali Dalam keadaan Senyum Pokoknya Saya meniru Nabi Senyum terus Rasulullah S.A.W Assalamualaikum